Halo teman-teman kembali lagi di channel Rosliya Tikling Apa kabar teman-teman sehat dan bahagia ya Hari ini saya masih berada di jalan Sutomo Kali ini kita berada di jalan Parit Pangeran Dalam Di sini juga penduduknya kebanyakan bercocok tanam Di depan saya ini itu adalah kebun lidah buaya Kita lihat bagaimana cara menanam lidah buaya tersebut Ini lagi tanam ulang ya Tanam lidah buaya ya Dari tanam sampai dipanen itu kira-kira berapa hari ya Sebulan lebih Sebulan lebih Ditanam ulang ini Daunnya mau dibuang juga sih Oh yang itu dibuang ya Biar Gak begitu banyak lah Di atas pokoknya itu Jadi dia tubuhnya lebih subur gitu ya Kira-kira ya Lebih mudah tumbuhnya Jadi ini Ini mau dipotong dulu separohnya Potong separoh Dipotong separoh untuk apa kok Biar nggak terlalu panjang Oh jadi udah dipotong ditanam kembali Begitu Dia akarnya paling tumbuh seorang Oh gitu ya Paling tumbuh seorang Oh gitu ya Tanahnya kan gitu Digemburkan dulu Dikasih abu lagi Dikasih abu Ini abunya seperti ini Ini abunya sebagai pupuk atau gimana Ini hanya abu bakar biasa Tanah Oh abu bakar biasa ya Buat nanam bagus Ini kan nggak terlalu pekat Ini kan tanahnya gembur sekali ya Ini kan tanahnya memang udah jadi Jadi kalau abunya tuh abu biasa nggak apa-apa Nggak apa-apa buat tanam Ini ada lidah buayaan tumbang Itu kalau ditumbang harus di itu ya Dilaikkan kembali Kita tanam ulang Ditanam ulang kayak tadi ya Dipotong dulu Kalau daunnya nggak banyak Nggak bisa diambil Tuhan potong itunya Dipotong batangnya Kalau kelamaan ya Jadi Bengkok ya Jadi Bengkok Dia kena pengaruh Ikutin posisi dari kelopak-kelopak Itu ya Ini udah buayanya Oh iya Bucuknya tuh Ini nggak susah Kalau nanam kayak bunyi Iya seru ya Disini sih kebanyakan pada nanam apa kok Banyaknya sih lidah buaya sama papaya ya Papaya banyak sih Papaya Banyaknya papaya kalau lidah buaya kurang Ya ini kan yang dulu yang ada aja sisanya Kalau ditanam baru masih kecil kayak gitu kan lama Seperti ini kan lama ini Mau setahun lagi Ini yang kecil ya ini baru ditanam ya Iya Mau setahun lagi baru bisa panen gitu ya Setahun lagi baru Beginilah besarnya Sama juga ya Ini yang perawatannya tuh Kumputnya mau dibersihkan Kita naikin tanah kasih dia Kita kasih pupuk apa nggak kok Ada MPK tuh MPK MPK sama abu Abu dari Bukan Abu lain lagi Abu lain lagi Abu putih tuh Abu apa Dari Pembuatan tahu Dari Ambunya bagus dari kayu tuh Dari pembakaran itu ya Kayu-kayu Tidak dikasih abu Tidak digemburkan tanahnya Tidak digemburkan makanya tuh Ya tubuhnya tuh Tidak bagus Tidak dikasih abu juga Tidak kemarin Tidak begini kan dia akarnya tuh Lepas tuh Ngetasin diri Ini akar-akarnya bisa ngetasin diri Ini akar-akarnya bisa ngetasin diri Ah iya Kalau kita Motongnya tuh Secara Tidak ada akarnya pun Dia pilih tunggu sendiri Pilih keluar Mati ini Ini anak dari sini ya Terus nanti ini dipindahkan Tunggu agak besar dulu Baru dipindahkan ya Ntar ada dua jarian gitu lah Ini masih kecil teman-teman Kalau seperti ini Ini apa nih kok Ini bibitnya Ini bibit sementara Ini udah ada Ada anak Dan anaknya nih Sudah muncul Tapi masih kecil sekali Itu juga Ini semua pembibitannya Coba jauh gak Ya kan Itu supaya Ya Lepasih Kan Kau tahu kan Dia soalnya Lepasih bibitnya akan muncul dari sini ya dari batang ini yang seperti ini sudah siap ditanam ini adalah bibitnya yang sudah lebih besar ini akunnya kasih saya nanti saya bawa pulang untuk tanam di rumah ini juga ada pohon lidah buaya ini melepahnya juga sudah ada yang besar-besar sekarang kita juga lagi minum minuman lidah buaya kita cobain ya enak teman-teman ini lidah buaya banyak sekali di dalamnya sudah sekarang saya sudah pulang dan sampai di rumah saya mohon dukungan dari teman-teman untuk men-support saya dengan cara subscribe, like, dan share video-video saya ke teman-teman yang lainnya juga untuk teman-teman yang sudah men-support saya ucapkan banyak terima kasih sekarang kita tanam bibit lidah buayanya ya sementara kita tanam di sini selamat menikmati 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 selamat menikmati